Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia puluh orang Yang saya hormati dan saya bengkakan Ini ada lagi nih Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar Dia mengatakan bahkan gila Kepada orang-orang yang tidak percaya Bahwa Habib di Indonesia Itu adalah keturunan baginda Nabi S.A.W Dengan dalil bahwa masyarakat menyaksikan itu Kan saya sebagai anak Abdul Qadir Masyarakat tahu gak usah pakai dalil Gak usah pakai tes DNA Masyarakat sudah bisa menyaksikan Gini banget ya Yang orang pertanyakan itu bukan ente bib Bukan ente sebagai anak Abdul Qadir Tetapi yang orang pertanyakan itu Khususnya yang K.H.I. Imaduddin Uthman Teliti itu Adalah Ubaidillah Bukan ente bib yang masyarakat tahu memang Anaknya misalnya Abdul Qadir Yang dipertanyakan itu bukan ente bib Gak ada saksi sejarah sekarang yang masih hidup Semasa Ubaidillah Jadi susah orang mempertanyakan Mau nanya ke siapa Gimana sih Luruh gini banget sih Habib tuh Gini banget argumentasinya Analoginya sangat tidak pas Contohnya sangat tidak relevan Tidak pas banget Menyamakan antara dirinya dengan Ubaidillah mungkin Nasab Ba'alawi Itu sudah diakui Semua ulama mengakui Bahkan sudah terang benerang Tidak perlu diperdebatkan Terang benerang Ibarat Sinar matahari Siang hari Kalau ada orang mempertanyakan Cahaya matahari Siang hari Wah Ini orang gila ini Kalau tidak buta Ya sakit mata Kan begitu Mana buktinya Kalau Ba'alawi itu mempunyai nasab Yang bersambung kepada Nabi Muhammad Orang seperti ini Kalau tidak bodoh Hasud Semua ulama mengakui Tentang nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Yaitu Ba'alawi Itu sudah terbukti Jadi Tidak usah lah Tidak usah kita ributkan lagi Masalah seperti ini Ini bukan ilmiah lagi Ini bukan ilmiah Ini fitnah Nih Saya Saya Ja'far bin Abdul Qadir Bin Umar Al-Haddar Saya Habib Kok tahu Kan begitu Saya Kok tahu Kalau saya ini Habib Apa buktinya Gampang Saya Anaknya Abdul Qadir Kok faham Kalau saya Anaknya Abdul Qadir Siapa Ya saksinya masyarakat Masyarakat setempat Yang kenal dengan keluarga Anak Keluarga saya Dia mensaksikan Bahwasannya Saya Putra Daripada Abdul Qadir Abdul Qadir Ini saya Ayah saya Dan dia Bernasab kepada Nabi Muhammad Buktinya apa Anaknya Umar Terus Seperti itu Jadi Nasab ini Bisa dibuktikan Bukan hanya tertulis Tapi Persaksian masyarakat Setempat Kalau ada orang Yang mengatakan Untuk Pembuktian Daripada Keabsahan Nasab Itu harus Tes DNA Ngawur Ngawur Sudah bukti Bukti itu masyarakat Masyarakat mengakui Saya anaknya Abdul Qadir Sudah selesai Ini sebagai bukti Bahwasannya Saya nisah Menjadi Anak putra Daripada Abdul Qadir Kalau ada orang Meragukan Bahkan Menuduh Saya bukan Anaknya Abdul Qadir Anda kena Kodaf loh ya Anda berarti Telah Memfitnah Saya Bahaya Coba Nyambung gak itu Habib Japar Ngobrol Nyambung gak Jakas Sembung Mawa Bedog Gak Nyambung Blok Enggak Yang orang lain Pertanyakan itu Bukan NT Yang saksi sejarahnya Masih ada Mungkin sekarang Kalau NT Tetangga Masih tahu Anaknya siapa Anaknya siapa Dari mana Yang orang Pertanyakan itu Ubay Dindah Bukan Antum Kalau masih ada Saksi sejarah Enggak usah Pakai dalil Pakai tes DNA Enggak usah Kalau ada saksi sejarah Kan gak ada Masalahnya itu Dan Anda Jangan menganggap Bahwa Kita-kita itu Adalah gila Karena tidak percaya Tidak ada Kerjaan Jangan Itu kerjaan Mulia Kayaji Imaduddin Isman Meneliti Persoalan ini Itu Persoalan mulia Dan satu kali lagi Cobalah Jangan menganggap Bahwa ini adalah Fitnah Karena fitnah itu Kalau fitnah itu Dilontarkan tanpa dasar Kalau fitnah itu Dilontarkan tanpa dalil Kalau fitnah itu Dilontarkan hanya Atas dasar Kepentingan Napsu Kalau ini ada Riset ilmiahnya Ada manuskrip Yang beliau Sodorkannya Bahkan beliau Siap berdebat Tiga hari Tiga malam Dengan ulama Seluruh Ulama al-Nasab Dunia Ini bukan Persoalan Gak ada kerjaan Ini kerjaan Mulia Dan jangan Anggap kau Kayaji Imaduddin Usman Gila Gak gila Coba Kan gak nyambung Itu Yang diucapkan oleh Habib Dengan yang kemudian Diramekan Buktinya saya Sebagai anak Abdul Qadir Ini gak usah Ini gak usah Dalil tes DNA Tanya aja Masyarakat Iya Kalau NT Ini Ubaidillah Adakah Masyarakat Yang masih hidup Di jamannya Kan gak ada Gimana sih ini Kadang-kadang Lucu Kenapa harus ada tes DNA Karena supaya Tambah yakin Kenapa ragu Karena ada manuskrip Karena ada dalil Ada rujukan kitab Jadi ragunya Bukan karena fitnah Tetapi karena ilmu Bukan karena benci Turna Nabi Bukan Bukan karena benci Cucu-cucu Nabi Bukan Gak mungkin Kita yang setiap hari Sholat Setiap hari Sholawat Benci kepada Cucu Nabi Gak mungkin Kita mengharapkan Safaat Kakek Moyangnya Tetapi catat Turunan Nabi Yang sudah Tidak diragukan Kita kan semuanya Gak tahu Termasuk mungkin Habib juga Gak tahu Yang ngomong itu Yakin 100% Asli Atau tidaknya Kan kita Yang kita hanya bisa Tahu kan Dari Manuskrip Dari dalil Bahwa antum-antum Itu memang keturunan Baginda Nabi Dan satu lagi Harus ada Pengakuan dari Asal Ahmad Al-Muhazir Sebagai Klaiman antum-antum Ayah daripada Siapa? Uh bayi Lah Kan itu Dari Irak Kalau gak salah Kan tiga syaratnya Supaya Kita percaya Pul lagi 100% Kepada antum-antum Setelah kemudian Diteliti oleh Kaya Ji Imaduddin Uthman Pertama Punya dalil Yang kuat Buku-buku Kitab-kitab Gak cukup Sampai disana Kalaupun Anda Punya itu Yang kedua Harus mendapatkan Pengakuan dari Negara asal Ahmad Al-Muhazir Dari Irak Anda punya 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 catatan lah Pengakuan dari Negara asal Kemudian yang ketiga Tes DNA itu Tiga-tiganya harus punya Bukan hanya satu Bukan hanya dua Bukan hanya salah satu Gitu Supaya semakin yakin lagi Dan catat ini bukan Dalam rangka Menghina Mencemoh Tidak suka Atau apapun Kepada cucu Nabi Ini dalam rangka Memuliakan baginda Nabi Dalam rangka itu Catat Saya akan terus Ulang-ulang kalimat ini Karena mereka terus Mengulang-ulang Kita yang mengkritik Kita yang meneliti Kita yang kemudian Menyaksikan Dan mempercayai Apa yang diucapkan oleh Kaji Imaduddin Uthman Meskipun tidak 100% Sebagai benci Anak Nabi Enggak Kita dalam rangka Mengagungkan Baginda Nabi Dengan sampai Ada orang Ada oknum Siapapun itu Yang mengatasnamakan Cucu Nabi Mending kalau benar Cucu Nabi Kalau tidak tersambung Ini masalah Jadi dalam rangka Mencinta baginda Nabi S.A.W Saya akan ulang Satu kali lagi Kalimat-kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W S.A.W